Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 Dan untuk segmen ketiga kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja Dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan Untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono Dan kami akan mengundang panelis Andita Ferseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl Silahkan Oke dibuka bolanya Diperlihatkan ke kamera Temanya adalah tata kelola pemerintahan Baik Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl Huruf Diperlihatkan B B Oke tata kelola pemerintahan huruf B Baik ini dia Masih tersegel Silahkan Anissa Masih tersegel Kamera Ini menandakan kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis terjaga Dengan baik Baik kita Ingatkan sekali lagi para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan Tidak akan kami ulang Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono Pada tahun 2023 Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia Dengan rata-rata nilai air quality index 120 hingga 170 termasuk kategori tidak sehat Untuk menyelesaikannya Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan industri Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan dan ketersediaan air bersih Pada saat bersamaan Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global Seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta Pertanyaan bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intragovernment dalam kebijakan publik dan pelayanan publik Silahkan dijawab Pak dalam waktu 2 menit Ya tentu saja kolaborasi adalah satu kenistayaan yang harus dibangun Karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global Maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif Termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia Tentu saja ini harus dikelola secara baik Dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan Agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur Inilah yang nanti akan kita lakukan Jadi pelayanan digital adalah satu keniscahan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik Agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia Karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan Agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta Masih ada waktu Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya saya kira cukup Cukup? Oke baik terima kasih Selanjutnya Jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana kami persilahkan untuk menanggapi waktu Anda 1 menit Terima kasih ada 3 hal yang ingin kami sampaikan Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat Dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga Karena disini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain Dan yang kedua kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern Kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap Dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik Ya dengan internet ke semua warga maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat Dan kita bisa terima sebagai langkah kita Terima kasih Baik terima kasih Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno atau Sidul Untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Kami persilahkan Bapak Rano Karno Waktu Anda 1 menit Terima kasih 10 tahun saya ada dalam dunia birokrasi di provinsi Banten Di awali kabupaten Tanggerak Dan menjadi gubernur Banten Jakarta tidak bisa sendiri Dia harus menyelesaikan bersama-sama Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek Nah kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini Jakarta mempunyai populasi sangat unik Setiap pagi 14 juta malam 9 juta Kendaraannya hampir 10 juta Dikelilingi 3 ribu industri Kabupaten Tanggerang, Bekasi, Bogor memiliki industri Dengan tingkat populasi yang sangat tinggi Nah itulah makanya Setelah Jabodetabek ini dilihat Dikembangkan menjadi agumerasi Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri Baik banjir, macer maupun polusi Salah satunya memang harus berkolaborasi Mungkin itu jawaban saya Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono Untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur Waktu Anda satu menit silahkan Pak Suswono Terima kasih tanggapannya mendukung apa yang saya sampaikan tadi Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus dilakukan Dalam rangka tadi mengurangi upaya pengeluaran atau kebocoran dari anggaran Yaitu 1 miliar 1 RW untuk 5 tahun Dengan cara padat karya Dan disitulah nanti kemungkinan Disitulah padat karya dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja Yang kedua integritas Para ASN di pemerintah DKI Jakarta ini Tentu saja harus tetap memiliki integritas Dan penuh melayani transparan dan transformatif Saya yakin kalau desentralisasi integritas melayani transparan dan transformatif Ini bisa dilakukan dengan baik Saya yakin akan menciptakan kepuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jakarta Terima kasih Baik terima kasih Kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tanggapan Dari 3 orang calon wakil gubernur Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Kun Wardana Untuk itu kami akan mempersilahkan panelis Prof. Dr. R. Siti Zuhro M.A Untuk mengambil undian pertanyaan subtema dalam fishbowl Silahkan diambil Profesor Kita akan lihat Apa pertanyaan ataupun tema yang ada di dalam bola Yang diambil Prof. Siti Zuhro Subtema tentang Ketahanan budaya Baik Baik selanjutnya kami persilahkan panelis Dr. Ahsanul Minan M.H. Untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl Di perlihatan ke kamera hadirin dan juga moderator Pertanyaan huruf apa? Ketahanan budaya huruf C Baik Ketahanan budaya Huruf C yang ini Silahkan Anissa Baik Amplopnya masih tersegel Ini artinya menjamin kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis Kami mohon para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang Dan pertanyaan untuk Bapak Kun Wardana adalah Pengembangan budaya betawi sebagai modal Jakarta bisa menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi Jakarta memiliki 8 ikon budaya seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik betawi, kerak telur, dan bir peletok 24 tahun pembangunan perkampungan budaya sebagai laboratorium pengembangan budaya betawi hasilnya masih jauh dari harapan Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk memperkuat identitas budaya betawi berbasis komunitas dan ruang kreatif agar tidak punah? Bapak Kun Wardana silahkan dijawab dalam waktu 2 menit Kalau kita melihat yang terpenting itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya betawi ini Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya Kemudian juga sarana dan prasarana Kita mulai dari pusat komunitas masyarakat yang rencananya nanti akan dibangun di setiap RW Sehingga mereka bisa mengaktualisasikan budaya betawi yang ada Bahkan nanti akan menuju rumah adat betawi Jakarta Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tadi di setiap wilayah Mereka juga bisa menggunakan fasilitas fasilitas secara gratis Termasuk di Taman Ismail Marjuki Mereka-mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro mengolah Taman Ismail Marjuki Dan kita menginginkan bahwa tim itu bisa dikembalikan ke dinas kebudayaan Dan yang berikutnya adalah dana abadi Dana abadi untuk pengembangan dari seniman-seniman Dan juga semua seni tari, seni musik, seni teater dan lain-lain itu bisa dikembangkan secara baik Dan berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga para pekerja-pekerja Baik itu yang formal maupun yang informal Nah dari disini kita bisa melihat satu ekosistem yang baik Ekosistem wisata budaya Jakarta Demikian terima kasih Masih ada sisa waktu Pak Kunwardana Pak Kunwardana masih ada sisa waktu sudah cukup Baik terima kasih Selanjutnya kami Baik selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Pak Suswono untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Masuk Bapak satu menit Baik pasangan itu akan komitmen untuk membangun atau yang kita kenal dengan gerakan membangun kebudayaan Betawi Tentu memang harus diawali dari pendidikan Maka akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini Karena ini adalah bagian dalam upaya untuk melestarikan itu Yang kedua tentu saja adalah lembaga adat Bahwa lembaga adat ini eksistensinya tentu perlu dihidupkan kembali Agar ada regenerasi yang nanti akan bisa meneruskan Kemudian situs dan cagar budaya juga tentu saja harus kita jaga Agar simbol-simbol kebetawian ini tentu saja bisa terjaga Dan yang lebih penting lagi adalah Jakarta ini kota yang hampir sama dengan kota-kota besar di tempat yang lain Tidak ada ciri khasnya Oleh karena itu nanti kita akan tampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan Baik terima kasih waktu sudah habis Dan selanjutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Ranokan atau Sidul Untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 waktu Anda satu menit Terima kasih kita sering terperangkap dengan kata budaya Budaya adalah bahasa sansekerta terdiri dari dua kata jamak budi dan daya Budi adalah otak, daya adalah tenaga Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya Jadilah produk kebudayaan Nah yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta Agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan Kenapa? Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan Di tempat ini kita yang belajar ini Kita kuliah, kita bertanya, kita berjawab, kita berdebat Disinilah belajar sesungguhnya Nah tentu ujung daripada hasil kebudayaan harus ada tempat untuk melestarikannya Diperlukanlah balai rakyat, diperlukanlah tamat Ismail Marzuki Mungkin itu, terima kasih Baik, terima kasih Selanjutnya kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2 Tenang dulu boleh? Mohon tenang Baik, terima kasih Terima kasih Kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana untuk merespons tanggapan dari kedua calon wakil gubernur Waktu anda satu menit silahkan Pak Terima kasih atas masukan dari kedua paslon Ini seiring ya dengan apa yang tadi kami sampaikan Dan ada hal yang cukup menarik ya dengan dunia digital saat ini Apalagi kita punya program internet gratis untuk para warga DKI Jakarta Para warga Jakarta bisa mengupload seni budaya sebanyak-banyaknya Jadi artinya kita bisa melestarikan dengan mengunggah konten-konten budaya yang ada di Jakarta Kita ingin bisa merambah ke dunia global ya Tapi dengan kekuatan dari budaya betawi itu sendiri Jadi kita bukan think globally, act locally Tetapi bagaimana kita think globally, act globally Mungkin demikian dari saya Terima kasih Baik, terima kasih Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Untuk calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rono Karno atau Sidul Untuk itu kami persilahkan Panlis Dr. Didi Soharyanto SHMH Untuk mengambil undian pertanyaan subtema ke-6 dalam fishbowl Mohon tenang hadirin Pak Didi Oke dibuka dulu Silahkan Subtema tentang apa? Yang diambil oleh Pak Didi Soharyanto Problematika Gen Z Problematika Gen Z Selanjutnya Bapak Becky Mardani Untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl Diperlihatkan ke kamera Tenang dulu boleh? Terima kasih Problematika Gen Z Huruf A Huruf A Oke A yang paling depan Oke Masih tersegel Baik Kita lihat bersama Oke Silahkan Sebelumnya kami ingatkan kembali Kepada para calon wakil gubernur Untuk mendengarkan dengan seksama Karena pertanyaan tidak akan kami ulang Pertanyaan untuk Bapak Rono Karno atau Sidul adalah Badan Pusat Statistik Melaporkan per Agustus 2023 Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta Mencapai 6,53% Atau 355 ribu orang Pengangguran ini Didominasi kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun Sebesar 70,37% Dimana 1 dari 6 orang muda di Jakarta Menganggur Sementara itu mayoritas Lewangan kerja yang tersedia Mensyaratkan usia Dan pengalaman kerja Ini berarti tingkat pengangguran anak muda Tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan Dalam mendapatkan pekerjaan Tapi juga faktor struktural Seperti kebijakan rekrutmen yang kurang berpihak Kepada mereka Pertanyaan Apa solusi anda Dalam mengatasi Problem lapangan pekerjaan Untuk anak muda di Jakarta Silahkan dijawab Terima kasih Waktu 2 menit Hampir 48% Populasi Gen Z ini Ada secara realita Dengan segala strata kehidupannya Dari masyarakat paling bawah Sampai yang paling atas Nah makanya tadi kita punya kebijakan Untuk PPSU Tidak perlu ribet kerja dengan ijasa Tidak perlu ijasa SMP SD sudah bisa bekerja Karena PPSU itu cuma menjadi Tim pekerja Untuk menjaga kebersihan Kita tingkatkan lagi kepada yang Jejang yang lebih tinggi SMP misalnya Dunia digital ini Dunia bisa dijamah oleh anak-anak Untuk itulah Kita akan membangun balai rakyat Di sana akan tempat BLK modern BLK modern ini bisa bukan hanya Balai latihan kerja untuk mesin Tapi bisa dengan komputerisasi Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi Saya tidak ingin menyebutkan Tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini Mungkin kita akan aneh mendengar Banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator Pembuat animasi dunia Bahkan film Avatar Itu hampir 18 anak Indonesia Yang bekerja di Indonesia Untuk mensuplai Disney Misalnya Itu bagian dari Anak-anak jensi Yang memang populasinya besar Dan potensinya bisa dikembangkan Tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka Nah itulah Menjadi hotline 24 jam Menjadi utama Agar mereka Mempunyai guidance Apa yang harus mereka kerjakan Apa yang harus mereka lakukan Mudah-mudahan dengan itu Penjuruan untuk Gensi ini Tidak menjadi salah arah Mungkin itu Jawaban saya Terima kasih Masih ada sesuatu Sudah cukup baik 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 bisa dimulai Mungkin timernya Selanjutnya kami persilahkan Calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono Untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Suswono waktu anda 1 menit silahkan Ya tentu kami akan memastikan Gensi tidak perlu khawatir Karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak Pertama tentu adalah mendorong Wira usaha muda Ya dan dengan program apa Inkubasi dan akses modal Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif Asal didorong dengan diberikan permodalan Insya Allah mereka akan Cumbul kreatifitasnya Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial Dan lingkungan Sekarang ini anak-anak muda luar biasa Kepeduliannya terhadap lingkungan Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan Untuk membersihkan sampah Begitu cepatnya Antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda Dan yang lebih penting lagi Adalah pelatihan siap kerja Dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi Baik di BUMD maupun di kantor gubernur Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung Di lapangan Terima kasih Baik terima kasih Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur Nomor urut 2 Bapak Kun Wardana menanggapi calon Jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3 Kami persilakan waktu anda 1 menit Permasalahan utama saat ini adalah Ketidakcocokan Antara persyaratan Keterampilan dari pasar kerja Dan kompetensi dari pencari kerja Yang khususnya para genset ini Jadi ketidakcocokan ini Membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal Untuk itu Perlu adanya pengintegrasian Dan koordinasi yang sangat melekat Antara dunia kerja Dan kalangan kampus Kalangan Politehnik Maupun kalangan SMK Agar itu bisa match Bisa cocok satu sama lain Nah mereka-mereka Nanti bisa Diberikan Fasilitas kerja praktek Di pasar kerja yang ada Sehingga nanti bisa Langsung ditempatkan di sana Kemudian Yang kedua Itu adalah Bagaimana Genset ini Bisa menggunakan Dunia digital Untuk investasi Masa depan Kerja ke depan Waktunya habis Terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Kami kembali ke calon wakil gubernur Nomor urut 3 Untuk menanggapi Respons dari kedua Calon wakil gubernur Waktu ada satu menit Silahkan Ini memang tantangan Bagi kita semua Dimana yang dibilang Generasi emas Akan lahir pada tahun 2020 2040 Ini menjadi tantangan Kita bersama Disinilah mulai Kita mempersiapkannya Dengan era baru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Keluar Jakarta Tidak menjadi I lagi Dia menjadi DKJ Artinya Disinilah Waktunya Jakarta Dan kalau Saya melihat Menganalisa Struktur APBD DKI Sudah masuk Kategori Provinsi Mandiri Dia bisa hidup Mandiri sendiri Dengan APBD Yang hampir 81 triliun Dan insya Allah Kita bisa menyiapkan Generasi muda Yang akan Menghadapi Era selanjutnya Terima kasih Masih ada sisa waktu Sudah cukup Baik Kita berikan apresiasi Untuk ketiga calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jakarta Dan kami Persilakan kembali Ketempat duduk masing-masing Kami persilakan Baik Pemirsa Kita akan jeda Terlebih dahulu Karena acara Akan kami lanjutkan Di segmen berikutnya Yaitu Para pasangan calon Akan menerima Pertanyaan Bukan dari panelis Dan tetaplah bersama kami Dalam debat pertama Calon Gubernur Dan calon wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024